dia akan beroposisi, sampai mati dia beroposisi dia juga mengatakan bahwa kalau Prabowo jadi presiden dia tetap beroposisi namun faktanya apa? dia menjilat ludahnya kembali dengan mendukung kembali Prabowo Gibran di 2024 katanya lagi pantang ulama berdiri di pintu penguasa namun saat ini dia menjilat ludahnya kembali dengan berdiri di pintu kekuasaan lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa yang ngomong ke Abin Malik takbir nah yang begitulah yang kita perlukan yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi mukelo jauh dekat Gorahum sampai mati oposisi sampai mati siapapun presidennya anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah anda dukung Pak kalau Bapak jadi presiden detik itu juga langsung saya saksikan Allah yang menyaksikan langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak artinya gak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa pantang apalagi orang Betawi nih oh pantang tempayan nyamperin gayung oh gak bakal tempayan nyamperin gayung betul? gak boleh gayung yang nyamperin tempayan saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa di depannya ada siapa di sampingnya ada siapa dan saya tidak ambil pusing seribu ulama, seribu kiai, seribu ustad, seribu ijiti masih gak ambil pusing tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah nah sudah liat kan cuplikan barusan tadi di awal itu adalah cuplikan rekam jejak dari Haikal Hasan di beberapa tahun lalu kemudian disandingkan dengan pernyataan dia saat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin nah memang musim politik Pilpres itu banyak sekali kita temukan para pengkhianat-pengkhianat Bajingan termasuk mereka yang adalah para penjilat dan termasuk mereka-mereka yang menjilat ludahnya sendiri ini salah satu yang menjilat ludahnya sendiri itu adalah Haikal Hasan nah Haikal Hasan ini ini adalah orang yang terakhir mungkin beberapa waktu ke depan pasti muncul lagi para pengkhianat-pengkhianat yang lain lagi atau para penjilat-penjilat yang lain lagi nah kalau yang kemarin-kemarin itu kita tahu bahwa ada Budiman Sujat Niko terus ada Immanuel Ebenezer terus ada Marwarar Sirait ada Permadi Arya atau Abu Jandah dan masih banyak yang lain lagi mereka itu kemudian jadi pengkhianat kemudian berani mendukung Prabowo padahal ada beberapa nama yang tadi saya sebutkan itu itu adalah bagian dari pejuang-pejuang reformasi yang melengsarkan kekuasaan diktator Orba Soeharto nah mereka-mereka yang dulu pernah menjadi bagian dari korban penculikan Prabowo itu kemudian balik arah untuk mendukung Prabowo artinya apa? bahwa para pengkhianat para penjilat seperti ini atau mereka yang sudah menjilat kembali ludahnya itu tujuan atau motivasi yang mereka lakukan itu adalah sekedar untuk melanggengkan kekuasaan mereka-mereka ini adalah tipe-tipe manusia yang takut kehilangan jabatan sehingga akhirnya mereka kemudian mendukung Prabowo Gibran tanpa melihat lagi rekam jejak atau apa yang pernah mereka lakukan pernah mereka teriaki di masa-masa yang lampau begitu juga dengan para menteri di kabinet presiden Jokowi ini nah banyak sekali menteri-menteri di era kabinet presiden Jokowi ini yang kemudian menjadi oportunis saya kira mereka ini sudah sejak lama itu adalah politikus yang oportunis karena yang mereka kejar itu hanyalah keuntungan pribadi saja bahkan kita lihat secara terang-benderang beberapa menteri di kabinet presiden Jokowi ikut terlibat dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran artinya mereka ini harus buat baik-baik harus mendukung Prabowo supaya satu saat Prabowo ini menang maka mereka ini tidak akan kehilangan jabatan atau kekuasaan lalu seperti apa dengan Haikal Hasan kalau kita sandingkan dengan beberapa nama yang tadi ya ini juga manusia pengkhianat karena kita tahu bahwa Haikal Hasan ini adalah orang bagian dari HRS pendukung risik sihat PA212 dia juga banyak memiliki pengikut yang berasal dari pendukung Anies Baswedan dia juga pernah memegang satu jabatan di HRS Center jadi tiba-tiba kalau dia berbalik arah dengan seribu ulama yang katanya mendukung Anies kemudian dia berbalik arah dari hasil ijtima ulama yang mendukung Anies Baswedan ya inilah yang disebut dengan pengkhianat kalau dukungan Haikal Hasan kepada Prabowo memang kita sudah tahu sudah sejak lama Haikal Hasan ini mendukung Prabowo dari Pilpres 5 tahunan kalau kita runut lagi ke belakang itu memang Haikal Hasan ini punya rekam jejak selalu mendukung Prabowo katanya bahwa dia mendukung Prabowo karena dia sudah mengenal Prabowo ini sejak lama bahkan sebelum Prabowo menikah pun dia sudah mengenalnya nah kenapa saya katakan bahwa Haikal Hasan ini pengkhianat karena dia mengkhianati hasil ijtima ulama yang mendukung Anies Baswedan dia juga berseberangan dengan Rizik Sihab seorang tokoh yang dia kagum dia puja selama ini karena dia juga bagian di dalam kelompok Rizik Sihab itu nah kalau kita mau bilang Haikal Hasan ini adalah penjilat memang ada benarnya karena rekam jejak dia yang dulu dia ini kan berseberangan dengan Jokowi Gibran termasuk PDIP kalau soal PDIP memang dia sudah berseberangan sejak dari dulu tapi kalau soal Presiden Jokowi dan Gibran ini kan ya dia kan seorang penantang namun tiba-tiba dia mendukung Prabowo di 2024 dan dia tidak peduli lagi ada seribu ulama yang mendukung Anies Baswedan dia juga tidak peduli kalau di belakang Prabowo itu ada Gibran ada Jokowi seperti yang dia katakan tadi di cuplikan tadi dia mengatakan bahwa dia tidak peduli siapa yang ada di belakang Prabowo jadi kita tahu bahwa di belakang Prabowo saat ini adalah Jokowi dan Gibran begitu juga rekam sejak dia yang kemarin-kemarin juga dia mengatakan bahwa dia akan beroposisi sampai mati dia beroposisi dia juga mengatakan bahwa kalau Prabowo jadi presiden dia tetap beroposisi namun faktanya apa dia menjilat ludahnya kembali dengan mendukung kembali Prabowo Gibran di 2024 katanya lagi pantang ulama berdiri di pintu penguasa namun saat ini dia menjilat dudanya kembali dengan berdiri di pintu kekuasaan yang sekarang adalah dipegang oleh Prabowo Gibran meskipun sekarang lagi bergulir terkait dengan sengketa pilpres tapi keputusan dari KPU sebagai lembaga resmi telah menyatakan bahwa Prabowo Gibran menang pilpres dengan perolehan 96 juta lebih suara jadi apa yang terjadi pada hal kelasan ini kita kemudian mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Bahar Smith yang sempat menyinggung terkait adanya pengkhianat yang ada di barisan mereka ya mungkin bisa jadi salah satu pengkhianat di barisan mereka itu adalah Haikal Hasan ini Haikal Hasan manusia penjilat Haikal Hasan manusia pengkhianat manusia yang kemudian kembali menjilat ludanya sendiri rekam jejak dia yang dulu memang anti Jokowi Gibran kemudian dia malah memilih mendukung kembali Prabowo dan dia tidak peduli siapa yang ada di belakang Prabowo atau dia tidak peduli siapa yang ada di atas Prabowo dia juga tidak peduli siapa yang ada di samping Prabowo yang kita tahu hari ini adalah Jokowi lah yang di belakang di tengah dan di depan Prabowo Subianto artinya bahwa yang Haikal Hasan sering teriak-teriak di 2019 2014 terkait kecurangan-kecurangan berarti dia juga sudah mendukung kecurangan-kecurangan yang lagi terjadi di Pilpres 2024 kali ini sampai-sampai Haikal Hasan juga tidak peduli lagi dengan putusan MK yang meloloskan Gibran yang dari usia 36 tahun itu bisa maju sebagai cawapresnya Prabowo padahal kita tahu bahwa minimal usia cawapres-cawapres itu 40 tahun namun apalah daya namanya manusia penjilat manusia pengkhianat sampai kapanpun tetap seperti itu tetap sebagai penjilat dan sebagai pengkhianat sebagai oportunis mungkin Haikal Hasan ini mendukung Prabowo karena iming-iming ingin mendapatkan sesuatu mungkin jabatan tertentu atau mungkin supaya bisa kembali berdakwa di kementerian atau di BUMN karena memang orang ini selama Jokowi 2 Prode dia tidak pernah kebagian jata jadi ada beberapa tokoh atau ulama oposisi garis keras yang anti-Jokowi itu mereka-mereka itu benci Jokowi kan salah satu faktor karena itu karena mereka tidak lagi diberi kekuasaan tidak diberi lagi jabatan untuk berdakwah di kementerian atau di BUMN nah kira-kira seperti itu dan termasuk si Haikal Hasan ini dengan mendukung Prabowo Gibran dan sudah terpilih ini mungkin Haikal Hasan berkhayal bermimpi bahwa suatu saat dia pasti akan mendapat jabatan atau kekuasaan itu namun sayangnya sangat menyedihkan karena yang bersangkutan akhirnya meninggalkan pendukungnya sendiri yang mayoritasnya hari ini adalah mendukung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar nah inilah tipe dari manusia penjilat manusia oportunis manusia pengkhianat manusia yang suka menjilat ludahnya sendiri yaitu Haikal Hasan lalu seperti apa komentar kalian terkait dengan Haikal Hasan ini yang kita sudah mengulik rekam jejaknya ternyata yang bersangkutan menjadi pengkhianat pengkhianat terhadap seribu ulama yang mendukung Anies Baswedan dan juga mengkhianati ijtima ulama yang mendukung Anies Baswedan caimin sebagai capres cawapres silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sampai jumpa Sampai jumpa